Di kesempatan siang hari ini, dari Baris Kemboi akan menyampaikan pengukapan kasus. Oke, saya ulangi ya. Teman-teman semua bahwa di kesempatan ini dari Baris Kemboi terutama dari Direkturat Cybercrime itu telah mengungkap suatu kasus yaitu penyebaran hok tentang Undang-Undang Omnibus Law. Jadi pernah mungkin melihat teman-teman semua di media online atau di media sosial, itu beridari. Ada 12 pasal yang dipidarkan maupun di-upload di dalam media sosial setelah Undang-Undang tersebut disahkan oleh DPR. Ini ada di sini, ini 12 pasal itu yang disebarkan, yang dimana pasal-pasal itu adalah contohnya uang pesangon dilahkan. Kemudian UMP, UMKW, dihapus. Kemudian semua cuti tidak ada compensasi dan lain-lain. Ini ada 12, itu sudah beredar sehingga masyarakat itu terprovokasi, kemudian masyarakat melihat bahwa kok seperti ini. Tapi setelah kita melihat bahwa dari Undang-Undang tersebut ternyata ini adalah hok, karena tidak benar seperti apa yang telah disekan oleh DPR. Jadi tentunya dengan adanya hok yang beredar di media sosial, kemudian dari tim, dari Cybercrime Bupes Polri, yang dibimbing oleh Brigjen, Selamat Uli Andi dan tim, akhirnya melakukan pelacakan, melakukan penyelidikan. Penyelidikan, akhirnya menemukan, oh ternyata ada, hok ini adalah ada yang upload, ternyata yang upload. Jadi setelah kita cek adalah berada di Sulawesi Selatan, lokasinya berada di Sulawesi Selatan, di daerah Makassar. Itu pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020. Jadi anggota ke sana, kemudian kita lakukan penyelidikan di sana, kita menemukan adanya seorang perempuan yang melakukan penyebaran yang tidak benar, itu ada di Twitternya, Twitter at Pidelyayang di sana. Seorang perempuan ini berinisial FA, Victor Inde, itu umurnya 36 tahun, ini warga di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi setelah kita lakukan penangkapan di sana, kita bawa ke Jakarta. Ke Jakarta, dan kita lakukan pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan, memang benar yang bersambutan melakukan postingan, menyiarkan berita pohon di akunnya, di akun Twitternya di sana, yang menyebabkan ada keonaran di sana. Jadi itu, kemudian barang putih yang telah ditamankan, ada SIM card ya, SIM card di sini, ada handphone ya, ada beberapa capture-up dari handphone ya di sana. Dan kemudian motifnya, karena yang bersambutan merasa kecewa, karena dia tidak bekerja, yang kecewa karena dia membuat hok tersebut. Ini bersambutan ditenangkan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 undang-undang 1 tahun 946 tentang peraturan hukum bidana ya. Dan ini ancaman bidananya maksimum 10 tahun ya. 10 tahun gitu. Ada tadi terserahnya? Itu terserahnya di belakang ya, dalam perempuan. Jadi mungkin saya lihatkan sekali lagi, ini poin-poin yang disambutan sama yang bersambutan ini. Segera itu teman-teman, ada pertanyaan? yang pertama kan adanya apa namanya tadi pemberitaan yang tidak benar kemudian ada laporan polisi juga yang di baris krim ya kemudian kan yang bersangkutan mengapurkan setelah di disahkan kan gitu ya disitu jadi kan sudah ketahuan itu pasal-pasalnya disana itu dari tempatnya waktunya kelihatan disana ya oke semuanya tidak pas ya tidak benar semuanya pertolak belakang semua ya begitu ya nanti kita bisa kembali setelah 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 makasih tadi dengerin saya ngomong nggak ya fokus ya fokus makanya jadi saya sampaikan karena apa rasa kecewa makanya dengerin konsentrasi ya itu saya kira gitu ya teman-teman ya terima kasih ya yang disebutnya ini dulu mungkin mbak pernah denger tau bahwa kepolisian sering melakukan apa seberpetrol ya ada dari rumah juga seberpetrol ada dari kita juga ada kalau itu kita temukan lah nanti itu mau diduga untuk melakukan perbedaan dikirim ke cybercrime cybercrime nanti yang yang akan melakukan penyelidikan disana jadi kita pasti akan serbuk empat jam itu akan tersebut patroli mengetahui daripada dunia maya yang ada walaupun di dunia nyata ada patroli di dunia maya pun kita juga ada patroli ya oke oke jadi kami baru kita datangkan kapan? tadi malam ya tadi malam kita datangkan sampai di Jakarta kemudian kita dia sampaikan ke media ya untuk saat ini beberapa daripada yang telah dia sampaikan ke pemeriksaan ini belum selesai mas pemeriksaannya ya karena kita mau kita sampaikan dulu ke media bahwa kita telah mau penangkapan nanti kalau setelah sudah semua selesai dan kita sampaikan kembali ya oke udah yang ini selesai?